Juga tidak menjadi persoalan bagaimana dengan tingkat apresiasi masyarakat begitu? Tidak persoalan saya pikir. Bagi Anda sebagai seorang kreatif di situ, apa yang lebih penting misalnya? Yang lebih penting ya? Yang lebih penting saya pikir apa yang akan kita tawarkan kepada publik. Di sini menyangkut ke masalah tema ya. Masalah tema dan saya pikir itu saja sih yang penting. Dan kita bisa bicara sesuai dengan, ya kita bisa bicara. Ya, sekalipun dengan apa, menawarkan barang baru tentu ada resiko-resikonya gitu ya? Ya jelas, resiko di situ biasanya, resiko di sini kebanyakan masalah teknis ya. Itu resiko internal gitu? Ya, internal dan biasanya juga akhirnya nanti menyangkut ke keluar juga. Keluar gitu ya. Keluar dalam pengertian secara kualitatif gitu. Tapi kemudian tadi Babang mengatakan bahwa kreativitas yang tidak tertampung, terus kemudian bahwa kreativitas dari generasi sekarang itu melompati konvensi-konvensi. Kemudian persoalannya kemudian, ada semacam kebelisian tentang terminologi atau definisi. Sebetulnya kalau terhadap permasalahan ini, siapa yang harus membangun permasalahan itu? Seniman praktisinya atau masyarakat atau pengamat misalnya? Atau orang seperti Jayadi ini sebagai wartawan gitu? Untuk mempunyai publik gitu? Ya, saya kira harus kesama-sama gitu ya semuanya. Ada yang mungkin juga, entah apa, senimannya sendiri juga mungkin pengamat. Artinya bagaimana seorang pengamat juga mungkin lebih jeli lagi menangkap satu idiom-idom baru. Misalkan seperti teman-teman muda kita, idiom-idom baru, gaya ucap yang baru, ekspresi yang baru. Itu harus memang sangat responsif, harus diamati oleh pengamat dalam hal ini gitu ya. Bagaimana menuduhkan persoalan-persoalan itu. Demikian juga mungkin seniman jeligi juga mungkin perlu juga lebih responsif juga terhadap aspirasi masyarakat itu. Apalagi tidak apresiasi yang berkembang itu. Jadi saya kira semuanya harus bersama-sama begitu. Oke, kalau bintang memerlukan bersama-sama nggak? Saya pikir. Atau single factor aja ya? Yakin aja? Ya, yakin aja sih. Nggak, 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 nggak perlu. Udah ada bagian sendiri ya saya pikir ya. Saya, 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 saya berbuat seperti ini ya, ya ini, ini medium saya, ini bahasa saya. Nggak, nggak, saya pikir nggak perlu pusing ya, atau nanti akhirnya ini juga akan berubah juga. Nanti mungkin 10 tahun ke depan multimedia udah nggak, nggak ada lagi ya, mungkin akan berubah dengan yang lain. Menjadi sesuatu yang kuno lagi gitu ya? Iya, karena itu akan berkembang terus ya. Tadi pada bagian pertama kita sudah menguplek-uplek membahas persoalan apa itu seni multimedia berdefinisi meskipun tidak ada definisi tunggal ternyata di situ dan ini masih menjadi satu persoalan yang terus-menerus akan bisa kita berdebatkan tentu. Nah, baiklah, dan saya pikir itu juga mungkin itu bukan urusan saya, oh, bukan urusannya seniman. Mungkin itu urusannya para sejarawan atau para pengamat mungkin. Yang lebih menarik tentu bagaimana seniman-seniman kita yang berproses dalam seni multimedia ini. Yang saya ingin tanyakan begini, misalnya bagaimana sebetulnya proses kreatif pada seni multimedia misalnya, apakah ada perbedaan-perbedaan yang sangat spesifik misalnya karena multimedia dibandingkan dengan apa, karya-karya kesenian yang kita anggap saja dalam tanda petik konvensional gitu. Bintang bagaimana bintang? Iya, beda sekali. Karena di sini akan melibatkan banyak disiplin ya. Di sini kita akan melibatkan banyak disiplin. Berarti ketika kita melibatkan banyak disiplin, berarti di situ ada kompromi kan, untuk mencapai satu kesepakatan. Kemudian, permasalahan teknis. Permasalahan teknis yang menyangkut dengan fasilitas, dengan peralatan. Itu yang sangat-sangat-sangat, kadang-kadang sangat mengganggu. Maksudnya, soal fasilitas yang mengganggu itu apa? Ya, keterbatasan. Keterbatasan. Yang jelas keterbatasan dan saya pikir, sorry kalau saya kata yang sangat mengganggu, saya pikir juga tidak juga. Karena gimana pun kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada gitu loh pada akhirnya. Seperti Anda juga yakin bahwa yang namanya seni multimedia tidak harus selalu high-tech begitu ya? Iya, tidak harus selalu high-tech. Bambang bagaimana tentang hal kembang? Ya, ya mungkin kita akan kembali pada bagaimana mengorganisir gagasan-gagasan itu ya. Jadi ada kalau proses kreatif itu memang ketika kita menempelkan satu label multimedia itu kan bagaimana suatu gagasan-gagasan itu bisa terreduksi dalam satu tema yang disepakati misalkan. Seperti tadi dikatakan, jangan sampai terjebak misalkan pada kolase misalkan. Kolase seperti yang disebut Mas Jayanti tadi, jangan sampai terjebak pada satu kolase di mana akhirnya mereka hanya sepakat untuk menggunakan satu medium tertentu. Tidak itu panggung, tidak itu panggung, tidak itu panggung atau internet untuk berekspresi gitu ya. Tapi kan yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana mengorganisir gagasan-gagasan sehingga terjadi satu reduksi-reduksi kesatuan atau kesepakatan seorang tema, entah topik, entah hal apa segala macam. Oke, saya mungkin agak tarik ke belakang lagi ya begini. Tadi Anda sebutkan misalnya tentang ini, ketika Anda membawakan ritus angin sebetulnya dan juga tentang teater yang sintetik art tadi ya. Kenapa kemudian persoalan ketika muncul istilah seni multimedia yang baru-baru ini muncul gitu ya, itu justru kayaknya menjadi satu problem bagi Anda begitu ya. Paling tidak dalam hal ini ketika masyarakat mengapresiasi itu sebagai misalnya entah itu supaya dibilang multimedia, supaya dibilang seni kontemporer atau apa, sehingga ada unsur-unsur penggabungan-penggabungan tertentu misalnya. Padahal toh pada waktu belum munculnya itu bahwa kolaborasi dari seni yang macam-macam kan juga sudah ada. Iya, 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 memang begitu. Dan kalau kemudian harus kembali ke ritus angin, bahwa dalam ritus angin saya juga kami tidak sepakat memang tidak menggunakan bahwa itu seni multimedia gitu ya. Kita lebih menggunakan pada mungkin per common art gitu ya. Kemudian kebetulan di situ ada video kita tambah satu video per common art gitu. Dimana masing-masing seni, masing-masing sub-seni itu kemudian mereduksi gagasannya untuk menerjemahkan satu teks puisi yang ada itu dalam hal itu mungkin ritus angin itu gitu. Bagaimana video menerjemahkan puisi ritus angin, bagaimana tari menerjemahkan ritus angin, bagaimana musik menerjemahkan ritus angin gitu. Sehingga jadi satu kesatuan yang kalau dipisah-pisahkan sendiri, berdiri sendiri, tari itu bisa saja tari ritus angin. Video itu bisa saja, video ritus angin. Musik bisa saja itu menjadi satu ilustrasi ritus angin. Kemudian di sana juga ada usul seni rupa yang di tangan Yuna Nana Arizona ya. Nana Nana Arizona bisa saja dia menerjemahkan ritus angin sebagai satu benda-benda yang dia bergunakan untuk memvisualkan ritus angin itu. Jadi kalau dipisah-pisahkan bisa, lalu kemudian mau dilihat salah kesatuan juga bisa saja. Jadi itu memang bukan kolase gitu. Nah disitu karena namanya juga multimedia katakanlah begitu ya, disitu ada banyak unsur disitu. Dimana peran dominan apa diambil? Kalau misalnya dalam karya kesenian konvensional misalnya, itu kan ada peran tunggal misalnya. Entah itu dalam teater ada sutradara misalnya, terus kemudian di musik ada musik direktor misalnya gitu ya. Pada ini bagaimana ini Bintang? Saya pikir sebuah karya multimedia itu sebuah karya yang compact ya, suatu karya yang compact. Kalau tadi Mas Bambang menyebutkan bahwa itu ketika itu dipisah, itu bisa menjadi sebuah karya sendiri. Tari bisa diterjemahkan bahwa itu tari ritus angin, di lepas itu sebagai sebuah video itu sendiri. Saya pikir ya itu tetap polase gitu. Kalau bisa dipisah-pisah ya? Ya, karena disini ada satu kerangka pemikiran bahwa kita membuat sebuah satu karya yang disitu sangat compact sekali. Dan saya pikir multimedia memang dibuat untuk compact gitu loh. Sebuah karya multimedia itu adalah sebuah karya yang compact, yang disitu gak bisa dipisah-pisahkan dan sudah menjadi satu, lebur gitu. Berbagai unsur itu menjadi satu gitu? Lebur, iya. Karena ketika itu dipisahkan akan membuat sebuah teks baru akhirnya. Karena ketika itu dipisahkan, itu akan membuat sebuah teks baru. Seperti misalnya musiknya dilepas, itu akan menjadi sebuah teks yang baru. Saya pikir itu. Nah, disitu yang berperanan secara tunggal disitu dimana Mas? Berperanan secara tunggal ya multimedia-nya itu. Ketika semuanya menjadi kapung, ketika semuanya menjadi satu, semuanya menjadi lebur, itu yang berpulang. Artinya proses kreatifnya itu sesuatu yang membersama gitu? Ya, yang membersama. Dan satu lagi, proses kerja untuk multimedia itu gak bisa satu orang. Karena pengalaman dari yang pernah saya lakukan ketika saya melakukan sendiri, itu akhirnya akan terpecah. Itu harus memang udah ada orang yang sangat ahli dalam bidang, misalnya kata-kata dalam bidang musik, orang yang sangat ahli dalam bidang video, orang yang sangat ahli dalam programmer, kata-kata seperti itu. Orang yang sangat ahli dalam teater, yang itu gak mungkin dikuasai oleh satu orang. Bahwa musik dikuasai oleh orang musik, iya gitu kan? Iya, gitu ya. Gak sama gitu ya. Tapi dalam karya multimedia, semuanya bertumpu pada orang-orang itu? Iya. Tidak ada sesuatu yang dominan? Itu sebenarnya menjadi suatu tim. Yang dominan, saya gak ngerti yang dominan maksudnya disini dominan apakah? Lebih dominan musiknya gitu maksudnya. Enggak, maksudnya dalam proses kreatif, kalau saya cuma membandingkan dengan karya konvensional ya misalnya, kalau dalam teater itu misalnya peranan sutradara, misalnya padahal zaman dulu, itu sutradara itu ya namanya juga sutradara, dia yang menguasai semuanya. Teks, yang paling kalian cita adalah teks. Jadi dalam multimedia saya pikir yang paling dominan adalah teks. Yang ide, ide pertama, ide awal, ide yang menjadi sangat dominan sekarang. Tema yang akan kita bicarakan, ide yang sangat dominan. Barangkali memang begini, barangkali memang ada perbedaan sudut pandang saya dengan Bintang gitu. Barangkali mungkin kalau tadi Bintang menyebutkan bahwa dia dari desain, dari seapap, barangkali memang sudut pandang yang dipergunakan untuk melihat seni multimedia, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Sungar bahwa ada tarik-menarik antara seni pertunjukan dan seni rupa gitu. Bahwa ketika sudut pandangnya dari seni rupa, mungkin persoalan itu akan menjadi seperti apa yang dikatakan. Bahwa itu harus utuh, harus utuh, semua nyatu gitu. Kalau bisa jadi berbapak, jadi kolase. Malah justru mungkin dari sudut pandang seni pertunjukan, itu akan menjadi berkebalikan. Ketika semuanya menjadi utuh, menjadi sublim, menjadi satu, itu ya karena kebetulan juga sudut pandangnya dari sebetulnya. Jadi kan ya yaudah, itu apa yang paling penting dari sana? Apakah tarinya? Kalau tari yaudah, yaudah itu. Bintang menyebutkan tari gitu. Semuanya jadi bagian, oh ya itu disebut oleh Sungar bahwa di situ kemudian ada sutradara, dia hanya mengkok, sutradara, toh juga fungsinya juga bisa macam-macam gitu. Dia bisa utah tarian, bisa konseptorannya, begitu kan. Bagaimana dia menjaga itu, bisa-bisa semacam itu. Nah ini karena dia memang tarik-marik. Mungkin maksud saya tadi, saya nggak ngeliat dari sudut pandang seni lupa, tapi saya ngeliat dari teknologi ya. Ini dari perkembangan teknologi. Bahwa teknologi, teknologi. Iya, media ya. Perkembangan saya kira. Media. Bahwa teknologi sekarang itu semakin canggih. Teknologi itu kan akan semakin kecil ya. Bayangan kita bahwa dulu itu semakin canggih teknologi, semakin besar. Ternyata sekarang enggak gitu. Dengan satu ponsel aja kita udah bisa mendapat apa-apa kan. Yang saya, yang saya guna, yang kita gunakan, yang kita gunakan itu adalah itu. Pemahaman bahwa semakin canggih teknologi, bukan semakin kecil dan akan semakin manusiawi. Iya. Ya saya kira mungkin perbedaannya ada pada media dan mediumnya. Apa yang digunakan gitu kan. Kalau kemudian saya memang menggunakan program-program itu juga. Memang jadi media yang kita bergunakan. Di situ state ya, state art yang kita bagaimanapun sudah pandangnya selalu kesana. Jadi bagaimana seluruh aspek tata artistik yang panggung itu menjadi dominasi kita. Menjadi satu orientasi pertaruhan kita. Barangkali ketika kita menggunakan media internet dan sebagainya, mungkin internet ya, multimedia yang high tech itu. Tentu media di sana juga mempunyai konvensi-konvensi saat estetika yang berbeda juga gitu kan. Jadi saya kira persoalan media dan mediumnya gitu. Iya, soal kemahaman tentang teknologi itu sendiri. Oke, soal karakter media. Anda bilang tentang tergantung pada media atau mediumnya gitu ya. Nah, masing-masing media atau medium itu kan punya karakter yang berbeda-beda ya. Ini seberapa besar pengaruhnya terhadap proses kreatif yang terjadi juga mungkin medium-medium keseniannya begitu bintang? Sangat besar sekali ya, karena disitu akan muncul istilahnya bahasa teknis ya. Bahasa teknis yang akan kita pakai. Seperti karena kamera itu pasti punya bahasa teknis misalnya ketika di zoom out gitu ya. Itu akan memberikan efek apa saya pikir itu juga merupakan bahasa yang bisa digunakan. Jadi pengaruh medium seperti multimedia itu akan sangat besar sekali pengaruhnya. Iya. Tinggal pemahaman. Saya pikir pemahaman tentang teknologi. Pemahaman tentang teknologi. Persoalan teknis ya? Bukan persoalan teknis, tapi pemahaman tentang teknologi. Pemahaman tentang teknologi. Permasalahan teknis saya pikir menggunakan apa saja bisa gitu. Tapi pemahaman tentang teknologi, tentang perkembangannya sedang berjalan ini. Sebagai sesuatu yang baru atau katakanlah yang sedang berjalan sekarang ini, bagaimana misalnya pemahaman dari teman-teman misalnya tentang pemahaman teknologinya gitu misalnya? Seperti saya bicara tadi, bahwa kita berusaha untuk semakin manusiawi bahwa kita akan berusaha untuk semakin manusia bahwa. Seperti yang saya bicara tadi, semakin canggih dan semakin manusia. Dan kita yakin itu. Tapi ada satu proses pemahaman yang belum selesai di situ. Ya, sehingga yang saya perhatikan misalnya, idiom-idom dari seni kontemporer kita itu cenderung semakin individualis. Pendapat Anda bagaimana? Ya, saya pikir benar juga. Karena sekarang permasalahan apa lagi gitu loh. Karena saya pikir juga individu itu cermin dari suatu yang besar ya. Jadi kumpulan individu gitu ya. Ya, saya pikir kita punya permasalahan yang sama sekarang. Anda, Mas Bambang, kita semua punya permasalahan yang sama sebenarnya. Apa permasalahannya? Cuma beda nanti. Ya, di sini kita seperti ini aja, kita seperti suatu mekanisme aja. Kita harus bekerja, saya pikir ya. Kita harus bangun, kita harus makan. Saya pikir itu permasalahan individu yang akhirnya itu juga permasalahan kita semua. Dan itu permasalahan yang universal sekali, saya pikir. Nah, dari situ ya, katakanlah dari pemahaman yang semacam itu, tema-tema yang paling dekat pada Anda apa dalam proses kreatif Anda? Ya, tema-tema yang universal itu yang, saya pikir. Tema-tema yang universal, tema-tema yang, saya pikir kita udah gak mengenal lagi, apa ya, kita gak membicarakan lagi tentang permasalahan saya sendiri gitu. Permasalahan sendiri sebagai permasalahan orang lain, iya. Tapi tetap seniman, harus ada empati begitu ya? Saya pikir ya. Bapak Bambang gimana tentang, apa ada sudut pandang yang lain gitu ya? Soal, mungkin apa? Soal bahwa media itu juga mempunyai karakter yang berbeda. Saya kira itu mutlak itu, pasti ya. Karena setiap, dan yang harus diingat bahwa, bahwa setiap media yang ada atau apa, karakter teknologi yang muncul itu harus-harus dipahami. Tidak hanya pada penguasaan teknologinya gitu ya, tetapi juga pada substansi dunia. Misalkan tadi, Bindang sempat ngomong bagaimana zoom out itu mempunyai pengaruh yang besar gitu. Karena kita, kalau kemudian bisa sudah pada substansi, kita akan bicara pada filosofi gitu kan. Kalau misalkan itu misalkan, talah media audiovisual misalkan gitu. Kita bisa mencari, kita harus yang harus diingat bahwa bagaimana kita bisa menggali akar budayanya gitu kan. Misalkan, kalau orang Indonesia dulu pernah ada misalkan pen kanan, pen kanan, pen kiri itu mempunyai pengertian yang berbeda misalkan. Pen kiri itu mesti akan menggambarkan sesuatu yang jelek. Kalau pen kanan, kamu akan menggambarkan sesuatu yang baik misalkan. Itu kan menciwanya yang kulit gitu. Menciwanya yang kulit itu, di timur itu, di barat nggak ada. Sebenarnya di kanan-kanan itu baik gitu kan. Tetapi, hal semata itu menjadi menarik gitu kan. Menjadi menarik. Jadi bagaimana kita bisa memberikan satu nilai di luar penguasaan teknologinya gitu kan. Nah, yang juga ingin saya persoalkan begini, bahwa bagaimanapun juga misalnya kita menggunakan perangkat teknologi tinggi misalnya gitu ya. Yang itu menjadi sebagian besar dari perkakas kita, perkakas kreatif kita. Nah, itu kan datang dari ciptaan di luar tradisi kita. Dan karena di luar tradisi kita tentu juga membawa filosofinya sendiri gitu kan. Ini satu persoalan juga begitu. Sehingga di situ ada semacam upaya-upaya keterpengaruhan karena karakter dari media itu sendiri. Sehingga bagaimana persoalannya, apa yang dikatakan Bambang ini menarik, saya kira. Bagaimana hal itu bisa bermanfaat untuk misalnya penggalian pada akar tradisi atau apa gitu. Tentang kemungkinan ini. Ya, saya pikir sekarang itu yang ada cuma ini kok, Mas. Apa ya? Personal culture gitu ya. Katakanlah, kalau komputer ada PC ya, personal komputer. Ya, personal culture doa. Akhirnya kita mempunyai bahasa sendiri-sendiri untuk itu. Kita mempunyai bahasa sendiri untuk itu. Dan itu yang akan dihargai, saya pikir. Ya, saya kira memang seniman uterah untuk begitu ya. Artinya bagaimana dia harus menemukan, kalau dalam senilu rukis biasanya, personal style itu menjadi penting gitu ya kan. Bagaimana seorang seniman menemukan personal style-nya. Terima kasih.